Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sukri Anissa, mahasiswi Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi dengan NPM 208-11-0098. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perilaku agresi. Dosen pengampu, Dr. Fikri, SPSI-MSI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agresi adalah perbuatan bermusuhan yang bersifat menyerang secara fisik maupun fisikis. Kepada pihak lain, agresi merupakan tindakan kasar akibat kekecewaan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat ditunjukkan kepada orang lain atau benda. Pengertian perilaku agresi menurut para ahli. Menurut Baron dalam Kueswara 1988, menyebutkan bahwa perilaku agresi merupakan tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Menurut Freud dalam Bailey tahun 1989, perilaku agresi merupakan cara pertama yang dikenal manusia untuk mengungkapkan kemarahannya yang dituangkan melalui serangan fisik secara membabi buta terhadap objek, benda hidup maupun bedam bati yang membangkitkan emosi itu. Menurut Fredman dan Peplau dalam Sarwono 2005, ada empat jenis agresi sebagai berikut. Agresi lebih sebagai suatu bentuk perilaku daripada dipandang sebagai emosi. Kebutuhan atau motif, agresi dibatasi sebagai tindakan di mana agresor atau pelakunya mempunyai maksud untuk merugikan atau menyakiti orang lain. Suatu tindakan dipandang sebagai agresif hanya bila tindakan itu meriptikan suatu makhluk hidup. Teori agresif banyak, teori yang dikemukakan oleh para ahli psikologi sosial, tetapi secara global terdapat ilmu pendekatan atau teori yang umum digunakan dalam disiplin ilmu ini, yaitu teori insting, teori belajar sosial, dan teori penilaian kognitif. Masing-masing teori tersebut memberikan prefektif yang berbeda dalam menjelaskan tentang tingkah laku sosial. Tetapi, tidak satu pun pendekatan atau teori-teori tersebut cukup untuk memahami semua tingkah laku, kecuali bila teori-teori tersebut digabung bersama atau digunakan secara selektif. Maka dapat merupakan suatu kumpulan penjelasan yang menyeluruh tentang gejala-gejala sosial. Berikut ini akan dibahas prefektif dari masing-masing teori dalam memahami tingkah laku sosial. Pertama, teori insting. Teori ini adalah teori paling klasik tentang pelaku agresi. Dijelaskan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berpelaku agresif. Baron dan Brain 1997 Teori frustasi agresi dikemukakan oleh John Dorat dan Neil Miller dalam Berkwitz tahun 1992. Teori ini berpendapat bahwa agresi merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang. Sebagai reaksi terdapat peristiwa yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, frustasi adalah kendala-kendala eksternal yang menghalangi perilaku seseorang. Selanjutnya, teori belajar sosial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku agresi sebagai perilaku yang dipelajari. Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial. Stigland 2001 Selanjutnya, teori penilaian kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa reaksi individu terhadap stimulus agresi sangat tergantung pada secara stimulus ini diinterpretasikan oleh individu. Selanjutnya, perilaku agresi sebagai dorongan yang berasal dari luar pandangan tentang perilaku agresi tidak berhubungan dengan insting. Namun, ditentukan oleh kejadian-kejadian eksternal di mana kondisi tersebut akan menimbulkan dorongan yang kuat pada seorang untuk memicu kemunculan perilaku agresi. Salah satu teori dari kelompok ini adalah teori frustasi-agresi yang dipelopori oleh dorongan dan kawan-kawan dalam Baron dan Brain 2000. Selanjutnya, perilaku agresi sebagai perilaku kataris. Gagasan yang terakhir ini adalah bahwa perasaan marah dapat dikurangi melalui penggunaan agresi. Bentuk-bentuk perilaku agresi menurut Medinus dan John 1976 membagi agresi dalam beberapa tipe berdasarkan bentuk dan tingkahnya. Pertama, agresi menyerang secara fisik, misalnya memukul, mendorong, melukai, menendang, menginggit, dan merampas. Kedua, agresi menyerang suatu objek atau benda mati atau binatang. Ketiga, agresi menyerang secara verbal, yaitu memburuk-burukkan orang lain, memarahi, mengancam, dan menuntut. Keempat, agresi melanggar hak milik atau menyerang benda milik orang lain. Pembagian agresi menurut Moyers 1971 sebagai berikut. A. Agresi predatory atau agresi yang dibangkitkan oleh kehadiran objek alami atau mangsa, yang biasanya terdapat pada organisme atau spesies hewan yang menjadikan hewan dari spesies lain sebagai mangsa. B. Agresi antar jantan adalah agresi secara tipikal dibangkitkan oleh kehadiran secamanan jantan atau pada suatu spesies. C. Agresi ketakutan adalah agresi yang dibangkitkan oleh tertutupnya kesempatan untuk menghindar dari ancaman. D. Agresi tersinggung adalah agresi yang dibangkitkan oleh perasaan tersinggung atau kemarahan respon yang menyerang muncul terhadap 12 stimulus yang luas, tanpa harus memilih sasaran yang baik berupa objek hidup ataupun mati. E. Agresi pertahanan teritorial adalah agresi yang dilakukan oleh organisme dalam rangka mempertahankan daerah kekuasaan dari ancaman atau gangguan dari anggota spesiesnya sendiri. F. Agresi matrenal atau agresi yang spesifik pada spesies atau organisme betina atau induk yang dilakukan dalam upaya melindungi anak-anaknya dari berbagai ancaman. E. Agresi instrumen adalah agresi yang dipelajari, diperkuat, dan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. H. Agresi emosional. Dalam hal ini, agresor didorong oleh suatu reaksi fisiologis dan motorik yang hebat dalam dirinya. Suatu dorongan yang meletupkan usaha untuk menyakiti sasaran. Ciri-ciri berperlaku agresi menurut L.A. 1989 Ciri-ciri berperlaku agresi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu berupa serangan fisik dan serangan verbal. Serangan fisik dapat berupa memukul, meninju, mendorong, menendang, menggigit, dan meludai. Sedangkan serangan verbal dilakukan seperti mengejek, menggertak, menggoda, mengganggu, bertengkar, berkelahi, dan berbuat kasar. Ciri khas perilaku agresi menurut Pestron dan kawan-kawan dalam Breakuit 1995, yaitu adanya unsur kesenjangan dalam berpilaku, serta mempunyai tujuan tertentu dalam mengwujudkan keinginan individu tersebut. Menurut Bush dan Perry tahun 1992, beranggapkan bahwa ciri-ciri perilaku agresi dapat dibedakan menjadi empat jenis. Jika dilihat dari faktor yang ada di dalamnya yaitu, pertama, agresi fisik. Agresi fisik adalah bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara fisik. Misalnya, menendang, memukul, menusuk, membakar, hingga membunuh. B. Agresi verbal. Agresi verbal adalah bentuk agresi dilakukan untuk melukai orang lain secara verbal, yaitu menyakiti dengan menggunakan kata-kata, misalnya mengumpat, memaki, dan membentak. C. Kemarahan. Kemarahan adalah satu bentuk agresi yang sifatnya tersembunyi dalam perasaan seseorang tersebut. Tetapi efeknya dapat terlihat dalam perbuatan yang menyakiti orang lain, misalnya muka marah, tidak membalas sapaan, mata melotot, dan sebagainya. D. Permusuhan. Permusuhan adalah sisi. Sikap dan perasaan negatif terhadap seseorang yang muncul karena perasaan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaku agresi, David Dove, 1991. Menyebutkan bahwa terdapat ilmuwan faktor yang mempengaruhi munculnya perlaku agresi. Faktor-faktor tersebut adalah, Pertama, amarah. Amarah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf, arismatik yang tinggi, dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat. Yang biasanya disebabkan adanya kekesalan yang mungkin nyata-nyata salah satu mungkin juga tidak. Kedua, faktor biologis. Ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perlaku agresi. Pertama, gen. Kedua, sistem otak. Ketiga, kimia darah. Selanjutnya, kesenjangan generasi. Adanya perbedaan atau jurang pemisah atau gap antar generasi anak dengan orang tuanya. Dapat terlihat dalam bentuk hubungan komunikasi yang minim dan seringkali tidak nyambung. Keempat, peran belajar model kekerasan. Tidak dapat dipungkiri, padahal saat ini anak-anak remaja banyak belajar menyaksikan adegan kekerasan melalui televisi dan juga games. Ataupun mainan yang bertema kekerasan. Kelima, proses pendisiplinan yang keliru. Pendidikan disiplin yang otoriter dengan penerapan yang keras, terutama dilakukan dengan memberikan hukuman fisik dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk bagi remaja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih, mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.